Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah nah kali ini saya akan berbagi resep mie keluntung khas surabaya ini kuahnya gurih sekali ada manisnya dan juga kuahnya sangat kental pokoknya enak sekali nah simak videonya sampai selesai ya mam dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya sudah menyiapkan ini ada 400 gram mie keluntung atau setara dengan dua bumbu semi kemudian nanti minyakkan saya rebus nah ini minyakkan saya cekkan terlebih dahulu ya mam untuk bahan bumbunya ada enam cabai rawit kemudian ada tiga cabai merah keritingnya udah saya potong potong lalu ada tiga butir kemiri dan ada tujuh siung bawang putih kemudian ada tiga ada siung bawang merah nah lalu saya tambahkan sedikit air ya ma biar mudah-mudian haluskan ini bumbunya boleh juga diulak ataupun menggunakan blender ya untuk menghaluskannya dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya maaf sudah dihaluskan ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya kemudian disini saya tambahkan ada satu ikan sayur cesim lalu disini cesimnya akan saya potong-potong nah bagi pecinta sayuran ini cesimnya bisa ditambahkan lagi ya biar agak banyak kemudian saya tambahkan secukupnya ada kol ini kolnya saya potong-potong manjang seperti ini ya mam nah kemudian jika semuanya sudah sudah dipotong-potong ini sayurannya akan saya sisihkan terlebih dahulu lalu siapkan rebusan air secukupnya kemudian disini mie-nya saya masukkan nah disini mie-nya saya rebus sebentar saja ya kurang lebih satu menit ini tujuannya agarnya tuh lebih bersih ya mam nah kemudian setelah ada satu menit ini mie-nya saya angkat lalu saya tiriskan terlebih dahulu lalu saya masukkan ke dalam piring nah ini untuk mie-nya sudah sudah saya rebus ya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu nah langkah selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan dan disini bumbunya akan saya tumis terlebih dahulu nah disini bumbunya ditumis sampai matang dan tanek ya mam atau sampai keluar aroma bau sedap ya lalu saya tambahkan disini ada suiran ayam ya secukupnya ayamnya sudah diungkup terlebih dahulu kemudian satu batang daun bawang yang sudah saya potong-potong nah lalu disini saya aduk supaya tercampur rata dengan bumbunya ya mam dan kita tumis kembali ya ini untuk ayamnya terdikandik dengan udang ataupun cumi ataupun bakso ya mam bisa disesuaikan dengan selera ya kemudian saya masukkan sebanyak 200 ml air nah saya aduk kembali supaya bumbunya itu tidak terlalu menggumpal ya mam nah ini sudah tercampur rata kemudian disini saya tambahkan ada setengah sendok teh garam lalu setengah sendok teh kaldu bubuk saya gunakan royko rasa ayam dan 1,4 sendok teh lada bubuk kemudian disini saya tambahkan ada setengah sendok teh gula pasir nah saya aduk terlebih dahulu supaya semua bumbunya tercampur rata ya dan kita tunggu sampai kuahnya mendidih nah ini sudah kelihatan sangat kental ya kuahnya nah kemudian setelah mendidih masukkan sayurannya ini saya masukkan kol kemudian sayur cesipnya nah ini sudah saya cuci bersih ya cesipnya lalu ini saya aduk supaya tercampur rata dan disini dimasak biar kolnya itu sampai layu dan juga sawinya sampai layu ya mam nah kemudian jika sudah layu masukkan mie kuntumnya saya tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis nah lalu disini saya aduk ya supaya kecapnya tercampur rata dan juga biar bumbunya itu meresap ya mam nah jika pengen lebih agak pekat dan juga pengen lebih agak manis itu tambahkan kecapnya ya mam nah kita tunggu biar agak tanek lagi hmm ini aromanya sangat sedap sekali kemudian jika nanti sudah meresap bumbunya dan juga sudah tanek jangan lupa untuk koreksi rasa ya mam sebelum dihidangkan ya nah kemudian disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu hmm ini rasanya enak sekali kuahnya sangat gurih dan juga manis boleh juga ditambahkan dengan saus sambal ya jika pengen lebih pedas nah kemudian olahan mie kuntum ini akan saya sajikan ya mam nah ini dia olahan mie kluntumnya ini bisa untuk cemilan ataupun untuk lauk pendamping ya mam ya nah mam di rumah nanti wajib mencobanya ya karena olahan mie ini sangat enak dan juga bikin ketagihan nah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati